Intro Sepanjang Januari hingga Agustus 2023, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang mencatat ada 81 kasus flu Singapura yang menyerang anak. Meski tergolong sebagai flu biasa, virus flu Singapura cukup mudah menyebar dari set ulang. Meski tergolong sebagai flu biasa, virus flu Singapura cukup mudah menyebar dari satu orang ke orang lain. Flu Singapura sering menyerang anak karena memiliki daya imun yang rendah. Gejala umum yang ditimbulkan flu Singapura, antara lain saryawan, muncul bintik merah pada tangan dan kaki, serta demam. Dalam periode bulan Januari sampai Agustus 2023, Dinas Kesehatan, Penang mencatat ada 81 kasus flu Singapura yang menyerang anak. Tidikas Tanjung Pinang menghimbau orang tua agar menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan rajin mencuci tangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.